Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jakarta Terima kasih telah menonton Ini Israel Ini ada dari Israel juga Itu saja Suku Lewi Halo Suku Lewi Keturunan Nabi Harun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Makanya acara non formal ini Sebentar jagungan ngopi-ngopi Santai ini Mungkin saya tegang-tegang Oke Saya dihapun Kalau Seperti orang terangnya Bersama saya Bersama saya berani Ini Ini Sejata-jata ini Ini Acara Penutupan Kataman Lajipasen Tarif Albitaya Waniaya Karang Taranganipun Ibnu Kasir Ya Acara Kataman penutupan itu Sebetulnya sudah Dilancanakan di Ponorogo Kemudian Diadakan lagi di Tulungagung Minongko Dere Dawipun Yahi Pada mulanya Mau Diadakan Acara mau dilajarkan Di Pondok Pisan Trimpeta Calai Alun-alun kota Tulungagung Cuman Karena berbagai hal Maksudnya Maksudnya Santunan anak yatim Santunan orang-orang miskin Santunan Tuan-tuan Akhirnya Lokasi dipindahkan mereka Tepatipun mereka Kafe Rots Kafe Luts Kafe Rots Tepatian Kejamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Nah Ini Ini Kamera bisa Dishotin ini Pengunjung Ada ribuan orang Imiyihihihci Ya 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 Mungkin-mungkin Pertemuan ini Sangat betul Manfaat Betul Betul Keralkunan Betul kebersamaan kita Hany itu Makanma hanya Dari satu agama yang hadir tidak hanya dari satu seti ada banyak seti ada banyak agama ada banyak bahkan ada banyak kelompok bersatu padu terlokasi Lex Cafe Patian tulung agama nilai minongko melek nyukuri melek rame-rame bersyukur tersakukan penutupan ngaji asen tarikh gidayah al-gidayah selanjutnya perlu saya ulas sedikit tentang tarikh Ibnu Kasir ini kitabnya Ibnu Kasir ini sengaja aku lo betok untuk sebagai bukti otentik bahwa kajian kita itu bukan kajian opini bukan kajian bukan kajian huwak bukan kajian fitnah bukan kajian menghasil bukan kajian fiktif ini kajian real nyata datanya ada ini bukti kitabnya ini kitabnya menghasilkan kitab ini ditulis apa tiga belas sewa sekitar sewu telematus heket masih kalau ditulis tahun itu ya pada tahun itu kalau di Jawa itu hijab namanya Hayamuroh namanya Hayamuroh menjelang ditulisnya kitab pak kitab negara kertagama oleh empu empu prapanca kitab negara kertagama memang hasilnya desa warmana kemudian diambil aneh-aneh pemerintah dinamakan negara kertagama nah ini kitab ini Ibnu Kasir ini dikiri pada tahun itu artinya kalau kita ini saat ini menonjak kitab negara kertagama kalau karang aneh karang aneh empu prapanca itu tadi kitab tua berarti kita ini kitab tua juga nah Ibnu Kasir ini menulis di tahun itu dengan penulisan yang sistematik dengan penulisan yang penulisan sejarah yang metode logis yang metode penulisannya Ibnu Kasir metode menulis sejarah Ibnu Kasir ini zaman sekarang ini di juga diikuti atau juga dipraktekkan oleh orang-orang barat dalam bikin menulis sejarah berdasarkan timeline berdasarkan iya 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 susulih ramai yudi metode pengulisannya Ibnu Kasir ini juga digunakan oleh orang-orang barat ini niru Ibnu Kasir atau tidak niru ya saya nggak tahu ya saya ingin mengatakan metode penulisannya Ibnu Kasir ini namanya metode penulisan beriwaya berdasarkan biaya-biriwaya dari ini dari penulis kitab sejarah sebelumnya dari Ibnu Sa'at dari Iwan Hapi dari Awapidi dari Tadari dari Ibnu Sa'at macam-macam-macam metode penulisan Ibnu Kasir ini beriwaya bukan biroi biroi itu metode penulisan sejarah berdasarkan otimu sendiri Ibnu Kasir ini Ibnu Kasir ini berdasarkan beriwaya berdasarkan beriwaya-beriwaya jadi jika pun ada penyampaian Ibnu Kasir yang tidak tepat itu biasanya yang dikritisi pertama adalah yang jelas metode penulisan beriwaya itu juga digunakan oleh para penulis sejarah dari barat misalkan yang tidak digunakan beriwaya-beriwaya berdasarkan beriwaya-beriwaya berdasarkan beriwaya-beriwaya menggunakan metode penulisan orang-orang yang sudah menulis masa-masa sebelumnya ini sebilas tentang Ibnu Kasir ini kitabnya ekstiknya semacam ini mengkuali nah ini ketahui seperti ini gugul lu renek harokati eleger titik kok nah itu kayak lo diterang kayak cacing ngelungker-ngelungkeran ini saya tidak mau nyebut nama ben wong 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 bisa nyebut jenis oke wong wong bisa minta aku seorang ya ini taris budaya wong 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 ini begini jadi kenapa kita ngaji bahasa ini ngajinya kok kitabnya Ibnu Kasir nah kitab tarisnya Ibnu Kasir kelapa salah satu alasannya adalah karena Ibnu Kasir di musim Indonesia itu lebih dikenal sebagai penulis kitab tasir terkenalnya itu musim Indonesia yang mengenal Ibnu Kasir itu penulis kitab tasir Al-Quran tasir Ibnu Kasir sehingga saking apa citra ini begitu melekatnya sampai kalau musim Indonesia tidak ngerti karena Ibnu Kasir ternyata juga penulis sejarah nah oke jadi sebenarnya saya ingin mengenalkan kepada publik sehingga sehingga dia itu penulis tasir Al-Quran itu tidak sepenuhnya benar di sisi lain tetap huriah mahe dunda-dunda yang tersisat bahwa Ibnu Kasir ini juga penulis sejarah ini tersisat ini 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 jilid ini itu harum volume totalnya ini sampai jilid 15 eh 16 jadi ada berapa jilid ya sekitar ada 9 8 atau 9 jilid tersisat ini sekitar 9 atau 8 jilid makhluk yang ini orangnya harokate ini 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 kitab Ibnu Kasir nah dengan dikenalnya Ibnu Kasir ini bukan hanya sebagai penulis kitab kasir Al-Quran tetapi juga disiplin ilmu lain ini khasernah keilmuan warisan abad-abad 13 warisan warisan pendangangannya ini ini menjatuhkan setahun kembali itu semua wali wali-wali wali-wali jadi ini berkata wali ayah ini 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 maknanya ini tapi itu woi ini kata itu mudah bagus dulu sekarang Hahaha Oh..kae.. Jika ada istrinya, maksudnya Pokoknya,nya Hah? Saya ada yang terbaik Kita pilih Kita pilih Aku ingin berantakan sendiri Mempentingan Menurut saja Baru-baru ini berpindah Tapi itu Ada yang bantah dari.. Masalah Ya Ibnu Kansir itu dia guru populernya itu Imam Rahabi, disini dia menulis Di halaman ini, beliau di halaman 777-8, halaman 190, Ibnu Kansir menulis Jadi, segeru akan mengisi ilmiahnya, Ibnu Kansir, yang beri aku sendiri, Imam Rahabi, penulis kitab sejarah juga Sekaligus penjual emas, pekerjaan hariannya itu Imam Rahabi itu nulis kitab sejarah yang lebih tebal dari Ibnu Kansir Namanya Sairu Aklami Nyubalak Ya, keadaan-keadaan aku, ini wakil tak sempat Aku apa yang harus disuruh nusuk Itu kan Ibnu Kansir, misalnya jenung-jengteng Ibnu Kansir saja Kak wajahnya Siapa ya? Kak wajahnya Nenek subuhnya Duh, woy, tak cantik Sisi-sisi aku Gw, gw, gw gwe, 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 gwe.. Gw, gwe, gwe, gwe gwe, gwe, gwe- gwe zi soalnya ngomong-ngomong aku tadi deh wah sana tuh berapa istimewa berapa di Indonesia ayo ayo uruh satu nyumbet rokok ya cek rokok ya tentang imutasi seperti itu sekelas seperti ya jadi nanti bisa dicari sendiri jadi jenis satu itu diterangkan banyak imutasi menulis mendeskripsikan tentang dirinya sendiri disana banyak bahkan dia udah meninggalkan kitab pahabitayawan-ayawan ini untuk umat ya itu ini katinggalkan pahabitayawan ini mau jadi dewe arbo-rabi mau jadi kitab itu jenis satu oke ini tentang Haji Pasang ini lupa mengubas opos di Haji Pasang ini banyak yang banyak saudara-saudara kita berkaui muslim sendiri yang sudah tidak lagi mengenal atau sudah lupa apa itu istilah Haji Pasang pada zaman saya sekitar tahun 1980-an kebal 1770-1980 itu istilah Haji Pasang itu sangat populer sangat populer populernya begini pada tahun-tahun itu sistem pendidikan masih di negara kita bercinta Indonesia raya ini ini sistem pendidikan belum semuanya penghari ini sehingga masyarakat itu berpendidikannya itu bersama sisa karpedia dan rata-rata melayuni berpendidikan yang melayuni 4-2 buat karena pendidikan sama buat dari negara itu bukan ideal bukan standar akhirnya masyarakat yang sama masyarakat membuktikan pendidikan nah ini ini di sekolah negara tadi nah selainnya tadi nah di secara global secara israeli itu sistem pendidikannya dibagi menjadi dua sistem pendidikan reguler dan sistem pendidikan temporal sistem pendidikan yang reguler itu yang tak gila ya kan contoh reguler itu pendidikan yang dengan sentar antara ada guru ada murid atau pembelajaran yang tertata rapi ada kurikulumnya pelajarannya jelas kurunya jelas terus katamannya jelas pertemuan setiap hari gitu itu reguler itu nah yang temporal itu contohnya yang apa yang temporal itu contohnya ngaji pendidikan belajar-mengajar ada guru ada murid ada menima ada keterangan ada pembacaan itu contohnya Najipasan nah Najipasan ini pada tahun-tahun itu dilangsungkan mau belajar khusus nenggolnya sasiposa sasiposa pelajarannya yogur hanya ini sasiposa kuih kitab atau pelajaran yang dikatamkan yunil sasiposa kuih itu nenggolnya sasiposa itu pelajaran itu sudah tidak ada lagi itu itu biasanya itu semua tempat sentri itu ada ngaji pasang ngaji pasang santri yang rindian sentri liru banyak ngondok pasin nenggolnya diliru yuk yang itu timporanya oke ini ini kembang ini ngancur menembah jauh tim ini kita ini berfetah ini jenis enak jenis ya ngaji pas pasang ini repot ya itu ya jadi dulu ngaji pasang itu bahkan menjadi roh bahkan menjadi roh penelian jadi dia ini jangan buka-buka buka yang ini ngaji pasang itu penggirkan reguler ini lembong ngaji pasang lembong ini krono asli ini disisir yang tujuannya bukan pelajarannya disisir dia golek berokai golek terbaruk golek roh nyang ilmu ayo sehingga pada kali 1980 kebawah itu pesanti-santri mikirin ini aku pengen oleh rohnya pendidikan punya ngaji pasang ini aku lihat rohnya pendidikan itu ada direguler enggak rohnya pendidikan pada kainan itu itu dinyaji pasang ini kain pindah-pindah saya pasang itu ingin boyo saya pasang pindah ke wageran saya pasang ini karnar pindah 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 jadi memang materi kita yang pilih pada nyaji pasang yang ini adalah tarikh abidaya wanillah kemudian yang ketiga yang ketiga tentang tarikh abidaya wanillah yang kita kasih selama bulan puasa ini kemarin ada kisah tentang pemerintahan Islam zaman Usman bin Afan sejak dari dilebatan Usman bin Afan menjadi Amir Al-Mu'minin pemimpin dunia Islam tahun 644 masih sampai wafatnya beliau tahun 650 orang masih nah kemarin kita wajinya itu ya di materi kemarin kita banyak liat stream ada liat streaming Facebook ada yang liat liat Youtube yang di channel Youtube Youtube nya itu channel channel Youtube apa mas kita jari di channel Youtube mas kita jari besar ikut jari itu yang sudah muncul di channel ngaji pasan seri pembukaan sejak muka dimah sampai seri yang ke dua dulu itu makmati ngaji pasan kemarin besar dulu di channel Youtube itu dari satu seri seri dua seri tiga dan seterusnya metode pembacaan metode pembacaan bujaya wangianya ini wajibasang kemarin itu kita pakai metode jangan jawa itu dulu jadi terkip utawi itu sapa itu wongi pakai bahasa-bahasa jawa yang semacam itu juga orang kok dua cotek sarapi begitu saja ada sebuah cerah tusu unik di islam jawa dalam mengkaji kitab-kitab semacam media itu ditranslate lewat tertip utawi itu bahasa di pondroan mungkin yang botan pondroan semuanya koncok-koncok yaudin koncok terus tinggal botor kapital nanti silakan tanya kamu mau alap mau alas habis bayar penuh baru kan iya semacam itu ya pohon jelas ini sedikit saya mengatakan masa pemerintahan tawangnya mengatakan materinya tak ulangi titik tak ulangi titik kalau harus semiswa berkali mati Ismail bin Afan itu itu materinya diantaranya anak Abu Bayar Siddiq yaitu namanya Muhammad bin Abu Badar dengan cara diantang diwajar secara masal sampai diantangkan Ismail Adul Asam ini orang Amor kan diantang Allah Abu 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 keluarga Ali hidup bikin pas yang kemarin diantaranya semacam itu Ketua nama 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 tokoh sahabat schabat nyati awal yang ikut perang bajar, perang hut, perang koi rokok, perang banyu kuraiyah, perang hondar, perang hondab, sampai perang luqtah itu sebagian besar masih hidup di zaman Usman nah pada masa-masa Usman bin Yafan Usman bin Yafan di Wabacan tahun 944 masih bulan September tanggal 23 September September apa ya? Oktober Usman bin Yafan bin Yafan menjadi anirul mu'min yang kemimpin dunia Islam itu tahun 844 Masai bulan Oktober tanggal 23 ini berarti kan menurutkan nomor berkotok munculnya Usman ini berdasarkan membukanya para sahabat senior yang diberi oleh Umar bin Yafan menjadilah Usman Usman sendiri tidak menghubah diri oleh tim yang diberi oleh Umar itu akhirnya Usman tampil menggantikan Umar bin Yafan menjadi amir mu'mini dimana Islam zaman itu masa awal-awal masa awal-awal Usman bin Yafan menjadi kuifah konsumlah tapi kasus yang rumit pertama kali yaitu apa? yaitu Usman ada pada posisi harus menentukan apakah anaknya Umar bin Yafan itu harus dihukum kisos karena anaknya Umar bin Yafan yang namanya Umar bin Yafan itu membunuh Abu Ulu membunuh Abu Ulu istrinya, anaknya, dan teman-temannya karena Abu Ulu tadi membunuh bapaknya yang namanya Umar bin Yafan ini nah ini kasus ini menjadi kasus yang kasus pidana yang pertama dihadapi oleh Usman bin Yafan ini saya kira-kira keputusannya yang apa? ha? keputusannya dia iya kalau waktu itu ini sahabat-sahabat senior rumah jilis kodi itu usaha bini-ini walaupun Usman kemenang, saya kira-kira keputusannya, dia kaya dia kaya artinya akhirnya Ubaidullah bin Umar bin Khotob ini tidak dihukum kisos tapi dihukum kepasan ditepas oleh Usman bin Yafan diantaranya sahabat-sahabat bin Yafan yang membatas keputusan dihat ini adalah Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Ura setuju Ubaidullah bin Umar ini Ubaidullah bin Umar ini dia menurutkan Ubaidullah bin Umar Ubaidullah bin Umar harus dihukum ya tapi akhirnya Usman selaku anggur-anggur memutuskan dok baru buat ditepas sehingga Ubaidullah bin Umar ini tetap hidup seperti biasa tapi di sini sahabat-sahabat senior kalau Ali akhirnya Ubaidullah bin Umar ini kabur melahinkan diri dari Nadulah bergabung yang baru maaflah duit Dameskos gitu ini rumahnya apa ya untuk saya ngomong yang ini cek itu yang itu mencari ini apa yang ada yang ada yang ada di sini kita ringgis-ringgis ini terus abis dia itu tadi pabin pertama aku ini itu yang zaman ini prosok itu dua ya oh bangkanya orang ini 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 nanti ini orang terus yang kedua langkah-langkah yang kedua usbaz berhasil mengembangkan proyek islamisasi ekspedisi militer zaman Umar Belokop menubar ke seluruh penjuru ke Persia, Uzbekistan, Gazekistan ke Adolaskos ke wilayah-wilayah yang dulu menjadi tatukannya Romawi itu di sekitar oleh Usbaz bin Afwan ke mana Dresel juga begitu melanjutkan yang intinya adalah melanjutkan ekspedisi militer islamisasi zaman Umar Belokop diladikan dengan Usbaz bin Afwan dulu membentuk pasukan-pasukan tempur dulu membentuk komandan-komandan militer sampai kemarin dipisahkan kena ikan Afrika ikan Afrika bahwa saya ingin mengharapnya ngemeni Afrika ikan Afrika ikan Afrika waneh serasa menutupnya berharap berharap aku saja melakukan militernya Afrika ini ketemu ngomong ngomong-ngomong gede-gede sampe kaum muslim penyedara-ngomong ini menengsa apa beruk geletar menengsa rasanya kalau geletar beruk ini enak-menak ini leming bani sungguh wira mentas-mentas Sampai pusing ini caranya wawahnya buyeh Sampai satu tahun baru bisa menaklukkan ifriya kuliah ya itu di Afrika kemudian di sampe masuk hampir di zaman muslim itu di bulan Mesir Afrika Maroko Libra sampe menyebrang kambutan pasukan muslim itu menaklukkan wilayah-wilayah situ sampe sudah menyebrang masuk ke Sepanyol tidak pengisahannya Ibn Qasr di penaklukkan sepanjang sampe disitu terus ganti Ibn Qasr mengisahkan penaklukkan-penaklukkan islamisasi zaman usman yang di Syam, Damascus, Haimas, Madain, Palestina, Yerusalem sehingga saya jadi telah hafif sehingga saya jadi negara Israel itu taklukannya usman semua itu makanya namanya Usman bin Affan itu disitu memakai panglima militernya namanya Muawiyah nama Usman nama Muawiyah jurnya Israel sangat terkenal yang dikenal yang dikenal yang dikenal sampai disana kemudian penaklukan-penaklukan di Persia itu total penaklukan-penaklukan ini zaman Usman ini totalnya sekitar 6 tahun atau 7 tahun jadi 644 ditambah 6 tahun 650 itu penaklukan-penaklukan islamisasi zaman Usman menyebar hasilnya apa? apa hasilnya? terjadi terjadi protes dari masyarakat masyarakatnya pemerintahan bawahan jaluk demonstrasi mereka demonstrasi menuntut gubernur dipecak diganti gubernur baru nah yang pertama adalah muncul muncul protes dari Mesir muncul dari Mesir masyarakat Mesir menuntut gubernur Mesir untuk dipecak diganti dengan gubernur baru gubernur pada masa itu adalah Amrubun As masyarakat Mesir menuntut Amrubun As dipecak ya masalahnya apa? ya berdasarkan laporan masyarakat Amrubun As itu korupsi 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 gubernur 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 yang 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 membunuh alib nabi tolib gubernur 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 ibu ibu melijan dan kawan-kawannya membuat operasi pembunuhan tiga orang ini dan yang sukses hanya membunuh alibun nabi tolib mu'aliyah lolos Amrubun As lolos nah itu tapi nanti itu di masa depan ini di masa Usman dulu di masa Usman itu tadi di Mesir terjadi demonstrasi menuntut gubernur diganti Amrubun As menurut masyarakat Mesir melakukan korupsi masyarakat Mesir menuntut Amrubun As digantikan oleh yang dimahui oleh orang Mesir sendiri yaitu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Nabi Syarroh dilaporkan ke Usman hasilnya oleh Usman direkubi di apa direstui dinobatkan Abdullah bin Sa'ad bin Nabi Syarroh menggantikan resmi menggantikan Amrubun As Amrubun As surat ini mengurangi Medina misu-misu Usman yang terjemah menurut di itu ilustrasi ini i amrubun As di alam di di ke sukses bisa 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 di pecat ratrimo orang yang merah-merah melek ngantuk apa apa bahasa apa raihmu cacat wajah paduka paduka ke contoh aja cara jawa nih cara orang jawa najin ini aja buat anggap rasopan ke harapmu yang ini aja cara jawa najin macam padanya orang sematra orang lebanon nah Amrubinas protes katrimo tapi orang-orang katrimo tetep baik berkata di Turgi Amrubinas itu chaos dan Islam tidak mau ada pertemuan darah antara sesama muslim Amrubinas di pecat jadilah Abdullah bin Sa'ad bin Abishara Abdullah bin Sa'ad bin Abishara sempat memimpin ekspedis militer melakukan perluasan wilayah di bawah pasukan militer di pasukan militer di bawah Abdullah bin Sa'ad bin Abishara ini dan sahabat-sahabat senior Abdullah bin Jubeir Abdullah bin Umar itu ikut menjadi panglima militernya Abdullah bin Sa'ad bin Abishara selaku pemerintah Mesir terus ini melakukan perluasan jadi konflik jadi konflik mana ini Abdullah bin Sa'ad bin Abishara penaklukan penaklukan daerah afrika benua afrika sama suatu ketika masyarakat masyarakat itu ya jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abishara dipecat jadi ganti gubernur mana padahal saya mengaku setahun-setahun itu kasusnya bodoh Amrubinas cuman ini lho roto lebarah ini Amrubinas seorang yang mau disetar minima dinah rung puluh persen lho liasi rung puluh persen ini gimana roto-roto dirupa barang-barang berat enak rupa gajah enak jerapah enak macan ini Abdullah bin Sa'ad bin Abishara mikir ini digaulah di Medina tidak wakit orang Mekah orang Arab ini ini tiba-tiba ini tiba-tiba 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 sehingga disetar minima dinah itu rupa dinar diram rupa kepingan kan enteng orang ngegati orang Arab rujur apa semati semakut tiba-tiba akhirnya, kalau kerenjansi itu, masyarakatnya gak ngerti kalau Abdullah bin Imar orang ngerti Abdullah bin Subur orang ngerti, masyarakat-masyarakat muslim bodoh orang ngerti ya, ternyata ini sudah ada akad-akad yang ngerti nih kemudian itu kalau masyarakatnya, 90% orang ada setornya orang ngajar, gak salahnya cewek-cewek lain tapi duwek-cewek ini, ini Abdullah bin Sa'ad bin Yabishara duwek, masyarakatnya duwek, menuduh Abdullah bin Sa'ad bin Yabishara korupsi di lapornya ini Usman, kuekir, jalo ganti gubernur jalo ganti gubernur, sembari taruh, jawa jenis baru juga masyarakat Mesir menuntut Abdullah bin Sa'ad bin Yabishara dipecat digantikan dengan Muhammad bin Abu Bakar sementara tuntutan kusik naku merebak isu merebak isu itu meremen sampai ke Kufah sampai ke Persia, sampai ke Syam isu ini bisa orang ngeluka kok meremen mau ini Jawa Barat kok malah ke Jawa Timur, ke Meduro, ke Lombok, ke Bali, ke Kalimantan meremen apa ya isunya Abdullah bin Sa'ad bin Yabishara korupsi dan dilindungi oleh Usman ini apa kalau dilindungi oleh Usman? karena Abdullah bin Sa'ad bin Yabishara diluri Usman yang mana wang Kufah kebetulan gubernur Kufah itu yaitu gubernur Kufah itu yaitu eh.. siapa? malah foto-foto siapa? gubernur Kufah? siapa? gubernur Kufah? Sa'ad bin Yabishara korupsi? walik bin Yabishara gubernur Kufah itu walik bin Yabishara gubernur Kufah itu walik bin Yabishara masyarakat Kufah tertulari oleh orang Mesir woyoyai walik bin Yabishara hasilnya yaitu korupsi itu ya dilindungi oleh Usman nih kasi pada Mesir berarti ya diluri wah enggak saya sambil ledos muncul nih laknya ini loh laknya ini loh laknya ini Mesir itu seng protes itu hanya hal yang hanya kalangan-kalangan kecil laknya itu Kufah seng protes menuntut gubernur diganti walik bin Yabishara ini diganti karena walik bin Yabishara korupsi juga dulu Rizman dilimpulkan oleh Rizman kubu kufah singkrotes itu adalah istilahnya Ibnu Qasir menulisnya dengan istilah kurrok istilah kurrok orang-orang yang ahli Al-Quran nggak di ko udit-kutuk dapat oleh ini Oh gregor sampai tika sang yang kamu jauh tinggal di Indonesia itu juga itu panjang eh Ya gua diusman kerana ini muariyah jadi dirialan ya Gubernur Israat itu diusman entah Gubernur Mesir kuih artilah bersama-sama besar lagi diusman muariyah bahwa diusman walik berutas itu mirip isman wabuk berutas dimana-mana nah itulah awal awal awal-awal konflik di dunia Islam zaman sahabat Nabi sampai nanti terbunuhnya Isman bin Afan tak orang bayaran sih kan bayari banget jadi asalmu asal kudrita atau pembunuhan terhadap Amir terbunuhnya Usman bin Afan oleh kaum muslim sendiri itu awalnya ya soal di lu gubernur ya ini bucas ini kan atau Tawra ya itu kan saya sampai terbunuhnya Usman bin Afan ya dibunuh oleh kaum muslim sendiri ya masalahnya itu masalahnya ya diri gubernur meletus dimana-mana tak terkendali dengan itu sampai terbunuhnya Usman bin Afan tahun 656 Masehi selamat segitu dulu wantan pertanyaan yang mungkin diluatkan streaming diluatkan itu dari jelas ingin mempenglas monggo mau tanya-tanya apa butuh apa rujukan apa butuh ini bukti teksnya nah Usman ini cocoknya Dewi sekarang ini 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 seakan-akan sahabat Muhammad bin Abu Bakar itu menjadi senjini itu pembuktian konkret yang saya tanyakan Nah Jawa iya iya itu saksi hidupnya adalah nak ilah nak ilah itu siapa yang Usman istri mudanya istri mudanya sajinya wa'ilah ya istri pada saat Usman itu dibantai di rumahnya itu, kan istrinya ada banyak itu ada sekitar lima ya nama-nama yang disebut oleh ibu kasir nama-nama istrinya Usman bin Afan yang ada di samping Usman pada saat Usman dibantai itu kan ada lima orang belum disana anak kecil itu sama udah laki-laki itu nah nanti yang bersaksi bahwa yang 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 menyerang yang menyerang kaum kelompok penyerbu di rumahnya Usman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar terus Kumail, terus Ashtar Anakhoi itu ya diantaranya yang akhir-akhir kesaksian ini nanti muncul di persidangan yang dikelar oleh Ali Bin Abi Talib padahal waktu itu malam itu kan tertutup semua nah ilah kok tahu akhirnya terbuka itu gak terbuka begitu terus itu terbuka makanya makanya Usman itu itu tampak jelas ya ngertinya itu yang Muhammad bin Abu Bakar itu dikongsi itu terjadi dialog antaranya Usman dan Muhammad bin Abu Bakar itu terjadi dialog ya Usman sendiri ngerti dia dialog dengan Muhammad bin Abu Bakar itu ngerti dikongsi karena memang buka oleh zaman itu karena Usman ngerti kalau Muhammad bin Abu Bakar istri-istrinya juga tahu teks teks dikongsi ya Usman itu jawabin bulatnya jelas berat ya ya tapi itu karena Usman itu pas waktu dikongsi Usman itu sempat menginginkan ii ini kalau misu itu u nama ini ya iya 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 abu Bakar iya dikongsi dikongsi ini dikongsi iya itu teks meras menyebut abu bakar terus gini kok temik-temiknya ruwat atau perawi perawi-perawi itu Al-Husunah kan sepakat kalau ada ikhtilaf baina sohabat itu kan Al-Husunah mengambil kesimpulan bukan buksah saya tidak berani mentahkib sampai arah situ nah yang saya takutkan seperti ini kurok-kurok yang menjadi dalang dari konflik ini ini juga banyak merilaikan hadis gitu loh kenapa pertanyaan saya kenapa ulama-ulama kalangan Ahlu Sunnah itu tidak berani termasuk Ibu Nungkasir sendiri terhadap Muhammad bin Abu Bakar itu nah pertanyaan saya pertanyaan saya aspek kebenaran yang dimana sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Bakar ini bisa diterima padahal jelas membunuh ya oke ya jadi tidak begitu begitu oleh karena itu ulama Al-Husunah itu membicarakan konteks hukum jurisprudensi dan sejarah itu dua yang berbeda hukum biar berjalan dengan dengan sistematika hukum jurisprudensi sejarah berjalan secara-sejarah tidak saling mempengaruhi makanya jurisprudensi di Islam mulus meskipun di sisi lain sejarah berjalan sendiri tidak saling tidak kemudian apa yang ada terjadi secara-sejarah ini kemudian membatalkan apa yang ada di jurisprudensi tidak begitu Al-Husunah jurisprudensi ini di Al-Husunah itu berlangsung secara hukum sistematikanya sendiri sejarah berjalan secara-sejarah sendiri Ibu Rasir selain memilis sejarah secara utuh secara apa adanya di sisi lain yo milis hadis tidak saling tidak saling menjoifkan tidak saling melemahkan enggak ngaku diri-diri berjalan sesuai bidangnya masing-masing istilah yang unu Al-Husunah itu berjalan memiliki oleh karena itu seperti filosofi yang jaman angkat wau Al-Husunah mengikapi yang enak istiraf antara para sahabat nabi mata mata para ulama itu sepakat untuk sepakat untuk dian sepakat untuk tidak bicara itu maksudnya dalam konteks hukum ini dalam konteks jurisprudensi itu kongidai jurisprudensi bukan kongidai sejarah dasar hukum itu 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 kongidai kongidai jurisprudensi kongidai jurisprudensi jangan dibawa kongidai sejarah hukum loh ngesten Gus tau gak ya tau gak ruang meraui yang harus saya lepas dan sejarah jurisprudensi pun itu harus peduli eh mah uang sorry sumpai ngopi jurisprudensi termasuk periwayatan hadis guys periwayatan hadis itu sifat adalah dari perawi itu kan sangat itu harga mati nah, makanya termasuk menghukumi orang itu punya sifat ngadalah atau tidak itu kan melihat sejarahnya bisa bos nah iya, makanya kaedah itu tidak bisa digunakan itu digunakan di dunia hatis bukan di dunia sejarah di dunia sejarah itu punya hukumnya sendiri penghidah itu makanya itu di dunia hatis penghidah itu tidak berlaku untuk sohabat itu tadi kan orang sama yang tadi ngomong kalau ada istilah di sohabat berarti kan untuk adalah itu tidak masuk orang kalau aku maknanya mau ke sohabat tidak menghukumi ya aku maknanya mau ke sohabat di situ pengertiannya pengertiannya itu beda-beda beda-beda spesifikasi komedah motif itu tadi antar jika ada para sahabat itu ikhtilat maka itu tidak bisa di maka para sahabat para se-alusnya sepakat untuk diam itu kaedah itu digunakan di dunia hatis digunakan di dunia ribuensi orang digunakan di dunia sejarah masalahnya 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 masalah rekod seseorang itu kan mempengaruhi manol apa tidak mempengaruhi orang tidak mempengaruhi orang tidak mempengaruhi orang tidak mempengaruhi Muhammad bin Abu Bakar sejarah dari versi pembenaran Muhammad bin Abu Bakar ketika membunuh melakukan dosa besar bukan bukan dosa besar galer apa sehingga Muhammad bin Abu Bakar juga pada posisi benar Osman juga pada posisi yang benar maksud saya bukan satu-satunya Osman ini adalah seorang yang apa pada waktu itu yang dirulimi itu maksud saya jadi versi Muhammad bin Abu Bakar ini kenapa Osman itu harus digulingkan perintahannya antara ini ketika ini kan ada nepotisme tapi versi hukum agamanya nah itu seperti apa sehingga Muhammad bin Abu Bakar ini juga benar di sisi hukum si Osman juga benar di sisi hukumnya sehingga keduanya ini tidak mungkin untuk diperdebatkan maksud saya seperti ini itu begini jangan dibayangkan pada masa itu sudah seperti pada masa kita sekarang ini dimana sistem hukum itu sudah jadi zaman itu sudah jadi sehingga siapa yang berhak memutuskan ini Muhammad bin Abu Bakar ini salah dan benar itu sendiri pada masa itu tidak ada oleh karena itu posisi ini Muhammad bin Abu Bakar dalam teori di dunia hadis tetap bisa diterima karena pada masa itu sistem hukum ini orang bahagia loh orang bahagia ini orang bahagia ini orang bahagia ini kecuali ini zaman semua tata pemerintahan serapi di dunia hadis dan sudah di form di putuskan orang ini oleh majelis oleh majelis kehakiman ini orang bersalah itu terkecuali dan pada masa itu belum ada belum ada konstitusi jadi bagiku itu ya tidak bersalah sampai sekarang tidak bersalah tidak bersalah malah berjasa kalau saya pada saat itu dikatakan belum ada hukum pada saat itu hukumnya ya umurni dari Quran hadis Quran hadis ya umurni yang Quran hadis ya saat itu kalau sekarang tidak bisa sekarang harus ada di jemaah maksudnya ini saat itu belum ada hukum ini pengertiannya begini saat itu belum ada lembaga hukum saat itu belum ada petugas otoritas hukum itu belum ada jadi dalam konteks pemerintahan bahasa saat itu belum ada hukum itu maksudnya pada masa itu kalau ini dalam konteks bahasa pemerintahan pemerintahan itu saya lagi itimit-itimit badi urung rapi kemudian terjadi gejolak ya terjadi gejolak antaranya yang diberontak dan yang memberontak siapa yang salah menjadi bias karena menjadi bias teori itu di dunia hadis tetap masuk orang itu berminat bias kalau konteksnya pemerintahan khilafah itu kan pemerintahan pada saat ini iya kalau sekarang bukan khilafah pada masa itu ya ini ngomongin saya ini istilah istilah al-khilafah itu juga digunakan oleh ilmu kasir ilmu kasir sendiri menggunakan istilah al-khilafah contoh begini ini tak wajar ya ibu kasir sudah menggunakan kosa kata khilafah nah persoalannya adalah terminologi khilafah yang ada dalam dunia ibu kasir ini apa lu jangan-jangan rambut-rambut karu anak ide ini itu jangan-jangan kodoh kamu ini khilafah pada masa ibu kasir itu dipahami sebagai bekal khilafah secara harfiahnya itu artinya ganti suksesi ganti ganti ini jahilun fil ardu khalifah sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini pengganti 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 sungko homo sapien diganti manusia jadi manusia posisinya silafai homo sapien ini ini secara harfiah artinya silafai itu ganti 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 kesalah orang 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 bucet kok yuk terus nih yuk kalau orang leleng tak kok kayak sebut itu 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 piter 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 Bapak putih yang tertukar Isu nipotisme Isu nipotisme Kenapa kok beliau itu Usman itu mengatakan nipi itu dari keluarganya Apakah mungkin karena faktor usia Aku mau ngaji Nah Ini dijelaskan Bahwa usman itu Sudah menjelaskan ke ahli bin Abi Toled Kemajus Kodi bahwa saya Dalam mengangkat gubernur itu Yang pertama berdasarkan Kredibilitas Sarat menjadi Seseorang itu kredibil Saratnya satu Balik Luruh Duit akal Teluh Projilun Yang mana Dijelaskan Yang mana Usman Oh iya Perempuan itu Di dunia islam itu Separuh manusia Masa Kofibah harus gusipul Betul Tidak ngomong Tolong Jadi terus Gusipul Tidak ngomong Tidak ngomong Secara istilahkan Khilafah dalam penerjaan Ibn Kasir Itu adalah Nama pemerintahan islam Itu namanya Khilafah Nama pemerintahan Nama pemerintahan islam Itu namanya khilafah Nama pemimpin Itu amirul mu'minin Begitu Jadi khilafah Itu nama pemerintahan Pemimpin Pemimpin pemerintahannya Namanya amirul mu'minin Bukan man atul mu'minin Seto seto Oh bukan Lanjut 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 Ini kok Kalau kesaratan akil Balek Yang saya pahami Ini kurang demokrasi Ini kurang demokrasi Yang masuk Yang pernah Gus iblis Sampaikan Itu Bahwa Pemimpin atau gubernur ini Dipilih oleh Masyarakat Sistem pemilihan ini Pakai pemilu Atau seperti apa Oh ya Ini pilih masyarakat Kan ya tak boleh ini Cara pemilihan ini Ya pada masa itu Pada masa itu Gubernur Bahasanya Hasil Tepaknya gubernur Bapak Ini Sinjelas itu pemerintahan bawah ini Tapi yang Pusat pemerintahnya Madinah Ditopang oleh Tiga Pemerintahan bawahan besar Mesir Mesir Syam Gufah Ini Ya pemimpin Mesir Pemimpin Syam Pemimpin Gufah Ini Ngarangnya apa Ini Gubernur Apa Juntan Apa Rap Jangan aku rap Bahasa gubernur Ini kurang Ini 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 Yahudi ini coba ini coba itu coba waaah pintar-pintar ya terus ini memang gubernur ini ini berdasarkan apa pertanyaannya begitu pak aslinya itu yang terjadi realitasnya yang terjadi bukan teorinya Sinta Almoni realitasnya dulu baru teori karena karena zamanku itu putih gudah 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 gua hanya kasus lah kayak ee 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 kasus dulu baru hukum bukan hukum dulu baru kasus zaman itu begitu konstitusi belum ada terus ini gubernur ini yang terjadi adalah realitanya adalah karena desakan masyarakat jolok diganti terus pada saat yang sama masyarakat mengusung nama baru begitu prosesnya begitu prosesnya begitu dan itu terjadi tidak hanya di mesir di kosa begitu disang begitu berarti atas disangkan masyarakat dulu baru dicodorkan ke usman terus sirmu diganti apa itu terus dicet dulu ngakir ngakir rojulun muslimun jelas ada disini berarti berarti asli ini asli ini asli ini dan itu diperjabatkan oleh usman di depan ali rojulun rojulun pada waktu itu diartikan bukan laki-laki orang pintar bukan rojulun laki-laki maskulinitas itu terjadi di kufa mesir ya begitu itu jadi pada dasar pada dasarnya usman itu tidak menghendaki ada tidak usman itu sebetulnya tidak menghendaki ada pergantian gubernur itu tidak menghendaki masyarakat kemudian usman itu hanya melegalitaskan saja menformalkan saja menobatkan saja begitu belum ada sistem nanti gubernur pemilu ini berdasarkan ini berdasarkan desakan masa ini gubernur pada masa itu dan tidak ada masa jabatan lho masa jabatan tidak dibatasi makanya dan itu berlaku sampai ke amir umum ini tidak ada masa jabatan yang makanya hasilnya berbeda-beda misalkan abu bakar itu 2 tahun umar itu 10 tahun usman itu 12 tahun ahli bin abid talib itu 6 tahun pergantian-pergantian ini rata-rata berdasarkan suksesnya berdasarkan pemberontakan ahli itu menggantikan usman ya berdasarkan pemberontakan itu ahli dipeksa di bayat bahaya ahli tidak tampil demikian juga ketika penggantinya ahli muawiyah penggantinya ahli yang meliru muawiyah haru hasan bin ali ini juga berdasarkan pemberontakan ahli dipateni kemudian muncul jadi orang berdasarkan pemilu sing islami hasilnya berdasarkan pemberontakan ahli oh pemili buah nahli sebenarnya milih pemimpin munculnya pemimpin baru di islam itu sing sunnah sanafusya itu berdasarkan pemberontakan jadi pengimpin pemberontakan song ini 一樣 pit bentuk meninjel ini lawan musik lebih kejam lebih kejam daripada syidnah eh ah eh penjelajah Hai oke oke eight oke 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 ini si buang hidup kawan pertanyaan pertanyaan ngobrol dikongsi ya nanti itu Usman wafatnya tahun 656 asal-muasal dari pemberontakan-pemberontakan pada akhirnya yang saya tangkap itu hanya berdasarkan pendapatan itu sebenarnya bukan hanya pendapatan tapi pelakon itu di sini di halaman berikutnya ini Ibnu Kasir menulis begini um Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhir dari fitnah di dunia islam ini, ketacauan di dunia islam ini adalah dajjal. Ini Ibu Rasir menulisnya, ya berdasarkan ruwanya Agnes dari Zahid, berat dari Kuthaifah Al-Yamani, jabat nabi. Terima kasih. 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 saya bisa mencapai hal yang objektif tentang pemerintahan ini bisa saya ini jaman semenu ini penggamblang itu tidak membenturkan antara penggamblang batasan antara Islam dan negara itu yang jelas ini orang-orang Islam zaman itu orang-orang Islam zaman itu itu ada orang-orang Arab orang-orang Islam zaman itu itu fakta-fakta sejarah itu fakta sejarahnya orang-orang Islam zaman abu wana zaman sahabat-sahabat itu orang-orang Arab dan sedikit campuran dari orang-orang luar kan loh ya lho nah orang-orang Islam zaman itu yang minta Premier terbatas orang Arab itu sangat membenci dua model pemerintahan sangat membenci dua model pemerintahan yang pertama ini yang dibuji oleh orang Islam model pemerintahan kerajaan orang Islam sangat membenci model pemerintahan Romawi Persia makanya diperangi di kafir-kafir nih ditahut-dahut nih tapi Najasyi tidak nah sebabnya Najasyi disurati nih Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah untuk negus nah sesungguhnya itu ya itu milik Allah aku itu sana ini suratku teka dan kita teka tanganmu melebuah islam yang orang-orang itu jesyah enggak 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 cek tapi minggu hehehe 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 yang pertama yang dibenci adalah orang-orang Islam zaman itu model pemerintahan kerajaan yang merepresentasikan pemerintahan model kerajaan model kerajaan maksudnya model drastik pemimpin itu turun-temurun itu sangat dibenci oleh orang Islam yang merepresentasikan pemerintahan model kerajaan model turun-temurun model drastik zaman itu adalah Arun disebut mengurang dan Ronawi dan Persia makanya diserang itu yang pertama oleh karena nanti oleh karena itu nanti kaum muslim tidak mau membuat pemerintahan sempodoh harus dimusuhi wajib musuhi itu yang bisa jadi pemerintahan memodohai ini bahwa yang kedua yang dimusuhi atau yang sangat tidak disukai oleh kaum muslim zaman itu model pemerintahan suku kalimat-kalimat tidak sukanya kaum muslim model pemerintahan suku itu muncul dengan istilah asobiah asobiah munuki asobiah tinggalkan munuki asobiah harang munuki asobiah bitnah munuki asobiah sesat munuki asobiah sesat munuki jelas ya saya pikir jelas ini jadi kaum muslim itu sangat membenci dua model pemerintahan yang pertama sangat membenci model pemerintahan dinasti dan sangat membenci model pemerintahan suku suku itu bagi orang islam ini sangat membatasi asobiah itu haram asobiah itu menyebabkan wangi orang islam mendaurkan kancah-kancahnya orang islam menyatu orang islam menyatu orang islam repubiknya tapi yang terjadi nah terus kemudian pertanyaannya adalah terus ini kaum muslim ketika mereka sudah menemukan jaman nabi Muhammad kaum muslim membentuk satu komunitas yang namanya komunitas ummah ummah muslim ini nanti membentuk pemerintahnya model apa model dinasti di orang mungkin model suku orang mungkin terus model apa terjawab nah ini latar belakang yang dijawab pertanyaan ku secondly video ini ku 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 impacted sistem macam ini pesantren ini berarti bukan islami ku 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 ku對 terus nih gusih bangsa ini gak islami plus ya orang islami lah pembantu santrennya udah butuh islam justru islam yang butuh pembantu santren islami udah aneh pembantu santren malut karena begini ini lah ini lah mau aku ini hajit islami islami soalnya mau aku karena dibantu pun ada pembantu santren jadi ateisme untuk santren ini mirip diduga mirip atau setidaknya diatasnya islam ya ini dulu islam jadi aja sastren ya kan tutup ya jambu lagi jambu lagi istilahnya jambu ya kan ini pahal gantian soalnya tetep ya terus berarti bentuknya pemerintahan terus dia gue udah ngomong PR kan ini ngomongnya usman PR orang islam jaman semua ini karena belum ada konstitusi itu dikonstitusi dikonstitusi Pancasila gak aman berarti gak bener ya supaya bener gak bener ya kembali ke masa salaf kembali ke masa salaf kembali ke masa ke zaman yang belum ada konstitusi yang belum ada konstitusi kan ngerak ini malik rama ini bikin laku mundur ke orang tandur iya golek-golek karena laku ya jelas ya mending Pancasila di malam Pancasila ini pemberontakan Islam lagi jaman usman itu seolah islam saya melaku oleh eh jaman abu amat itu telulas tahun telulas habibakar liru lima alas karo umar sepuluh pilih pilih karo usman ketambahan usman men ketambahan usman men berkeping-keping sampai muncul bisiki fitnah yang pertama malam di dunia islam ini yuki aku diorani alfit nabukubro keri dulu punya dajjal sampai mulu lu sering yang nama ini Indonesia 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 berarti ganti agama Pancasila itu kan cara kita itu bernegara berpemerintahan ini caranya itu berpemerintahan menjadi warga negara yang baik ahleh daru nyelek rokoknya nyelek 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 loh nyelek merik nyelek nyelek sayang abad kesenggunaan maka gunu pengalaman cek nyelek disini habis mau alaf mau nganyar tegak duduk beras aku ceritanya piye gendah no kok langsung ini kan pesadarannya mau alaf habis ini kejali kok woye sanjoba nya bergara usman woye sanjoba nya bergara usman woye woye sanjoba nya bergara-gara woye usman ini woye sanjoba nya bergara-gara usman woye sanjoba nya bergara-gara usman ini i don't want bergara-gara dia bergara-gara ya ini marting sejahtera bersenai